selamat menikmati peragaan salah satu kaki lurus yang di belakang dan salah satu kaki lagi di tekuis 90 derajat. Jadi julurkan tangan kemudian tarik nafas dari bawah pusar. Ini masih dalam peragaan tahan di dada dan dikeluarkan secara pelan-pelan melalui menjulurkan tangan. Tarik nafas secara pelan-pelan ini sudah mulai penarikan nafas secara pelan-pelan dari bawah pusar tahan di dada kemudian sekian detik di biarah dada. Keluarkan secara pelan-pelan dengan menjulurkan tangan yang penting diperhatikan juga adalah posisi kaki. Posisi kaki yang di belakang menjinjit dan ketika melakukan gerakan seperti pada peragaan video ini bergeraklah secara pelan-pelan dan perhatikan gerakan jangkar tetap yang kita teku di samping tangan kita adalah kaki sulur pedrajat dan satu lagi dalam posisi lurus jadi pun dari senam terobosan yang kita peragakan ini merupakan menerik nafas dari bawah pusar ditahan di dada sedangkan dengan perasi-perasi yang lainnya bisa ditambahkan ini adalah salah satu dasar agar gampang untuk teman-teman mengikuti seandainya yang datar tarik melakukan gerakan senam seperti ini nah gerakan nasa pertama sudah selesai lakukan sekali lagi bisa dilakukan oleh para wanita dengan catatan tidak menamakan tenaga terlalu besar ketika menerik nafas dari bawah pusar tahan di dada dan dikeluarkan jangan terlalu bertenaga besar sesuai dengan kemampuan kita latihan dengan sekarang kita peragakan dari posisi samping saat ini adalah kembali sudah menerik nafas dari bawah pusar kemudian tahan di dada dan dikeluarkan secara pelan-pelan kaki kiri ketika kita menjulurkan tangan perhatikan gerakan kaki kiri nah saat ini adalah gerakan-gerakan kelima jadi kalau bertenaga saat kita mengemuskan nafas ke bawah jadi tenaga yang ada pada otot-otot kaki akan berinteraksi dengan otot-otot pinggang pinggul dan paha sekarang kembali saya peragakan dari arah samping biar jelas itu dasarnya dari nafas nah ini sedang penerikan nafas dari bawah pusat yang tidak ada dan masih dalam menggunakan tenaga karena masih dalam pengolahan ini kembali penerikan nafas yang benar-benar kelimak dalam pengolahan juga masih dalam keadaan bernafas dan ini sudah saat pengeluaran secara pelan-pelan setiap pengeluaran nafas kaki yang kita gerakan ke depan dan kaki yang di belakangnya adalah lurus gerakan seperti ini gerakan-gerakan yang cukup lumayan nafas berinteraksi dengan otot-otot otomatis berdarah-darah dan juga interaksi dari kekuatan tenaga yang ada pada paha cukup lumayan membuat suhu tubuh cepat menjadi panas beberapa tayangan video yang saya sajikan atau saya tayangkan kepada teman-teman dalam sosial media ini baik di instagram dan juga di facebook sering saya katakan bahwa dengan melakukan senam ini maksimal durasi 10-15 menit sudah akan berkeringat nah sebentar kita akan coba realitakan buktikan kenapa harus kenapa bisa cepat berkeringat ini sudah mulai sekarang peragaan selanjutnya adalah saya peragakan dengan gerakan tenaga yang lebih besar dari gerakan pertama masih dalam proses penarikan nafas sudah ditahan kemudian kita olah dan ini saat pengeluaran nafas setelah perlahan sekali lagi perhatikan gerakan kaki yang di belakang agak menjinjit setelah kita mengeluarkan nafas ini kembali dalam penarikan nafas seperti gerakan ini inilah betul-betul gerakan klimat di suatu saat kita akan coba tayangkan ketika melakukan gerakan ini adalah gerakan rasa jadi pakem-pakemnya sebagai dasarnya saya ulang lagi dengan gerakan pelan ke depan dalam proses pengeluaran tenaga sekarang sekembalinya dari depan dengan gerakan ini gerakan menarik tenaga jadi tarikan tenaga sepelan-pelannya dari pesatan di dada ini betul-betul kalau kita ilhami hayati ini yang kita maksud sering pada video-video sebelumnya adalah gerakan klimat gerakan klimat tenaga yang ada yang kita rasakan kalau mau mencoba yang kita keluarkan dengan melalui gerakan ini adalah betul-betul berinteraksi otot pinggang pinggul paha otot tangan leher dan juga otot perut kalaupun tenaga sudah kondisi agak panas kita ulang gerakan ini saya peragakan dengan gerakan penambahan tenaga dari gerakan dari gerakan sebelumnya ini pengolahannya kita lakukan lebih di gerakan tangan yang ke belakang dan juga ke dada naik atas tadi adalah mengolah tangan artinya biar tenaga tidak terasa terlalu beban pada dada sehingga saya tamakan olahan kembali gerakan ini gerakan kelimat kalau betul-betul kita perhatikan dalam tayangan sepertinya asik kita melihat gerakan ini ini sekali lagi gerakannya betul-betul kelimat kaki yang kita tahan pada teki kiri berarti kan agak menjinit tapi kaki yang sebelah kanan adalah kaki lulus setiap luluskan nafas seperti gerakan ini interaksi otot-otot antara paha pinggul perut leher dada itu menjadi satu kesatuan jadi dorongan nafas yang berkolaborasi dengan darah itu akan menjadi satu kesatuan tubuh akan menjadi panas ini gerakan yang tenaga pul yang bisa lakukan dengan gerakan tenaga pul kita bisa lepas kembali kita tarik kita gerakan secara pelan-lahan dengan catatan yang tidak boleh diubah pakem yang adalah posisi kaki satu kaki 90 derajat dan satu kaki lagi tinggurus ini narik lagi kalau kita perhatikan gerakannya benar-benar nyaman santih tetapi tenaga yang berinteraksi ketika menggerakkan tubuh seperti ini jadi tenaga yang tertekan dari dadah yang ketembuskan ditambah dengan gerakan penahanan tenaga pada paha ini cukup lumayan disikan menit sudah terasa agak panas ini saya tunjukkan tubuh kita dari peragaan awal kita menjadi sedikit agak basah sekarang kita kembali lagi kalau masih tenaga besar sekarang saya jelaskan kenapa itu cepat bertenaga gerakan seperti ini apa yang saya katakan di depan akan mendorong jadi tenaga yang menahan pada paha saat kita melakukan gerakan ini dia akan berinteraksi berinteraksi ditambah dengan dorong tenaga yang ada pada tekanan pada tangan termasuk juga topet dan kita ini tunjukkan kembali sudah betul panas dengan ini karena sekian kali gerakan kita betul-betul menggunakan tenaga pul yang tadi gerakannya adalah gerak menggunakan jangkar sekarang ketika tenaga masih ada atau masih pit kita lakukan gerakan dengan posisi duduk pakamnya tetap meneris nafas dari bawah pusat retang di dada dan dikeluarkan secara pelan-elahan ketika tenaga kita atau kondisi tubuh kita agak bagus saat melakukan latihan seperti ini kita lakukan banyak gerakan kita tahan dan olah keluarkan secara pelan-elahan dan gerakan ini adalah betul-betul gerakan sudah penghayatan ketika tangan sampai bisa tergetar karena tenaga yang kita keluarkan secara pelan-elahan mendorong ke arah depan saat kita menghumbuskan rapas dengan cara mencuburkan tangan kembali kita tarik nafas dan kita keluarkan ini dalam keadaan posisi tenaga yang ada pada dada kita keluarkan secara pelan-elahan ya lumayan kalau kita perhatikan nah tenaga dan juga baju-baju sudah mulai agak keringetan di dalam kenapa berkeringet setiap penjelasan tadi otot yang berinteraksi terpaha lutut siku semuanya betul-betul bergerak karena tenaga saya masih fit kembali saya ulang dengan benar-benar dengan gerakan penghayatan menambah tenaga lebih dari tenaga-tenaga sebelumnya setiap kerakan ini cukup lumayan kita mengempaskan tenaga gerakan tangan sampai gemetar membuktikan bahwa tenaga benar-benar terfokus pada gerakan tersebut kita tarik nafas lagi kita ulang tahan di dada kemudian kita lakukan pengeluaran dengan menjulurkan tangan seperti ini simpel sekali gerakannya namun kalau itu dilakukan dengan fokus 15 sudah cukup memanaskan tubuh ini sudah nafas kelihatannya tubuh-tubuh saya sudah dibasah oleh panasnya tubuh sekarang saya peragakan dengan posisi berdiri puinnya saya melaporkan sama ternafas dari pemfuser kemudian tahan di dada dan dikeluarkan secara pelan-lahan dapat kita perhatikan gerakan yang kita peragakan gerakan itu gerakan fokus sekali di tenaga yang kita tarik dan kita keluarkan dari pemfusatan dada benar-benar maksimal sekali kita bisa lihat dari gerakan tangan dari ekspresi ketika kita mengeluarkan nafas secara pelan-lahan kita lakukan gerakan berkali-kali tergantung dari situasi dan kondisi di saat kita melakukan pelatihan ya sekian kali gerakan kita dapat perhatikan nafas dan juga perubahan tubuh secara mulai agak gempal-gempal diantara dada dan juga ini kalau untuk pelatihan dada apa penjelasan saya sebelum-sebelumnya pada video-video yang telah kita posting ke sosial media ini adalah salah satu cara tarik nafas tahan kemudian keluarkan cepat tarik nafas dan keluarkan salah satu cara untuk pembentukan otot pada tubuh juga pada tangan sementara kita akan coba membuka baju untuk memperlihatkan otot yang perbedaan tadi ini sekarang saya buka baju jadi perbedaan sebelum melakukan latihan dan sudah melakukan latihan walaupun dengan durasi 15 menit dan saya hitung dari tadi posisi tubuh atau keadaan tubuh seperti ini sudah dapat lihat jadi maaf kepada teman-teman sahabat kerabat keluarga semua dalam penampiliti ini bukan menunjukkan diri sombong menyatakan apa itu bukan karena sebelum-sebelumnya saya sering menayangkan video terobosan terobosan merupakan gerakan senam yang sangat simpel dan cepat berkeringatnya inilah buktinya ini yang kita maksud dengan gerakan kembali aku fokus gerakan dalam ketika saya menggunakan baju beginilah keadaan tubuh mengeluarkan nafas dan mengeluarkan nafas kita bisa lihat otot-otot yang bergerak dan juga perut memang kelihatannya janggal kenapa dengan latihan seperti ini perut sampai bisa terbentuk karena di saat menarik nafas menahan nafas dia akan tetap berinteraksi dengan tubuh saya perlihatkan tubuh di belakang dengan cepat dengan panas dan kondisi tubuh otot-otot yang terbentuk sebelum dan sesudah melakukan latihan dengan turasi 15 menit perbedaannya sangat-sangat terasa sekali kita bisa lihat sebelum saya melakukan terobosan dan sesudah sekarang saya coba tunjukkan pada peragaan yaitu menggunakan media yaitu samsak berkali-kali saya katakan pada tayangan video sebelumnya bahwa terobosan merupakan gerakan cepat namun kita latih secara pelan-lahan ketika ada sasaran saya gunakan adalah samsak sebagai partner olahraga di saat kita mengeluarkan tenaga secara full seperti ini didorongan tangan yang kita tahan pada saat latihan namun ketika kita menyatakan untuk mengeluarkan secara cepat dia akan secara otomatis satu persatu tangan akan bergiliran akan bergiliran untuk melakukan satu eksekusi gerakan ke arah depan di saat kita terbiasa melakukan gerakan kerobosan otot salah satu fungsinya adalah insting ada kecepatan kita melakukan satu gerakan dengan niatan begitu kita bergerak dan langsung menuju ke suatu sasaran yang kita gunakan adalah media samsak seperti ini yang kita masuk jadi ketika melakukan latihan kita tarik dengan gerakan nafas semoga tayangan tadi akan menambah pemendaharaan teman-teman dan jangan lupa subscribe lagi silahkan subscribe pada channel saya terima kasih telah menonton